Membaca Bahasa Tubuh Lawan Bicaramu, Seperti Apa Sebenarnya Niat dan Tujuannya Membaca Bahasa Tubuh Lawan Bicaramu, Seperti Apa Sebenarnya Niat dan Tujuannya Yudi Simak, Menghadapi Lawan Bicara Kita Terkadang Memang Menimbulkan Banyak Spekulasi Karena Kita Sendiri Enggak Mengerti Apa Yang Sebenarnya Ingin Mereka Sampaikan Terkadang, Ada Banyak Perasaan Campur Aduk Saat Kita Bicara Dengan Orang Lain, Salah Satunya Rasa Enggak Enakan Bukan Berarti Kita, Jadi Enggak Tahu Sama Sekali Apa Yang Mereka Maksud Yap Salah Satu Caranya Dengan Melihat Bahasa Tubuh Lawan Bicara Kita Tahu Enggak, Bahasa Tubuh Memang Punya Sejuta Arti Lo Mulai Dari Melihat Maksud Sesungguhnya Watak Dan Sifat Juga Maksud Lawan Bicara Kita Melansir Dari Zodiaku Aidi Berikut Maksud Bahasa Tubuh Lawan Bicaramu 1. Menyilangkan Tangan Menyilangkan Tangan Sering Diartikan Kita Sedang Dalam Keadaan Enggak Nyaman Dengan Keadaan Tertentu Namun, Saat Kita Sedang Mengobrol Dengan Orang Yang Menyilangkan Tangan Jangan Merasa Bahwa Mereka Marah Pada Kita Bias Jadi Mereka Memang Enggak Tertarik Dengan Bahan Obrolan Kita Atau Mereka Mungkin Saja Sedang Memikirkan Jawaban 2. Kontakt Mata Saat Berbincang Dengan Orang Lain Kontakt Mata Menjadi Bukti Bahwa Kita Mendengarkan Orang Tersebut Ketika Anda Memberikan 80% Orang Yang Kita Ajak Bicara Akan Merasa Nyaman Jelas Janine Driver Penulis You Can As Life Best Seller New York Times 3. Menyilangkan Kaki Menyilangkan Kaki Menunjukkan Bahwa Kita Merasa Percaya Diri Dan Dunginan Gestur Ini Memberikan Penegasan Bahwa Kita Memiliki Kekuatan Yap, Dari Bahasa Tubuh Ini Menunjukkan Memang Kita Jadi Pribadi Yang Mendominasi Ya Rupanya 4. Menyentuh Hidung Saat Berbohong Terdapat Semacam Efek Pinocchio Ilmuwan Dari Smell & Tastetreat Menen Research Foundation Di Cicago Menemukan Ketika Kita Berbohong Zat Cate Columines Dirilis Dari Tubuh Kita Ada Pula Peningkatan Tekanan Darah Yang Membuat Hidung Kita Terasa Gatal Saat Berbohong 5. Duduk Dengan Kaki Terbuka Menggambarkan Lawan Bicaramu Sedang Ingin Menguasai Keadaan Yang Pasti Juga Pembicaraan Sekian Prediksi Untuk Cara Menebak Orang Dari Gerak Geriknya Jangan Lupa Klik Subscribe Dan Juga Like Dan Juga Bagikan Agar Bermanfaat Untuk Orang Lain Jangan Ketinggalan Juga Video Selanjutnya Dengan Klik Logo Lonceng Di Pojok Kanan Terima Kasih